Menjelang hari jadi kota Merauke yang diperingati setiap tanggal 2 Februari, Panitia Hut ke-120 tahun 2022 akan menggelar berbagai kegiatan dan lomba. Salah satunya berupa kejuaraan menembak dengan penanggung jawab dipercayakan kepada Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 Merauke, bekerjasama dengan Perbakin Merauke. Adapun kegiatan lomba menembak berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 29 dan 30 Januari bertempat di lapangan tembak Yon Marhanlan 11. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Merauke, Haji Ritwan Esos MPD, didampingi Komandan Yon Marhanlan 11, Mayor Marinir Alfredo Antaribaba, Sabtu 29 Januari. Dan dihadiri dan Lantamal 11, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso SE, beserta Perwira Lantamal 11, Wakil Ketua 1 DPRD Haji Almaratu Sulika SH, Jajaran Pimpinan SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, Jajaran Pengurus Ibu-Ibu Jalasan Astri, dan tamu undangan lainnya. Dalam rangka ikut Kabupaten Merauke yang ke-120 ini, ini dari Kabupaten Merauke mempercayakan Lantamal 11, dalam hal ini Batalion Marlan 11 Merauke, dituduh sebagai penyelenggara cauman embak, di mana Alhamdulillah ini antusias masyarakat cukup tinggi dengan melibatkan sekitar 270. Kemudian ada beberapa klub yang juga ikut berpartisipasi. Lantamal Sebelas dalam hal ini juga patut bangga karena dipercayakan menyelenggarakan lomba nembak dalam rangka hari ulang tahun upaten Maroke yang ke-120. Lantamal Sebelas juga akan berpartisipasi, baik itu di lomba-lomba maupun nanti ada festival. Lantamal Sebelas berkomitmen untuk ikut memeriahkan dan partisipasi dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Maroke. Di setelah kegiatan, Koordinator Lomba Menembak, Kletu Joko Sumpena menambahkan bahwa 270 peserta lomba, selain berasal dari 10 klub menembak yang berenang di bawah perbankan Kabupaten Maroke, juga berasal dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Perlu kami sampaikan, dalam peringatan hari ulang tahun ke-120, Kabupaten Maroke pada hari ini kami menggelar lomba menembak air rifle, yang mana lomba ini diikuti oleh 270 peserta, yang terdiri dari 10 klub menembak di bawah pembiraan berbagi Kabupaten Maroke. Ada pun kelas yang kami gelar, yaitu ada 5 kelas. Yang pertama adalah kelas BCP 41 meter, bendress. Kemudian kami gelar juga BCP kelas 33 meter, ripost. Kemudian berikutnya adalah BCP kelas 25 meter, bendress. Kemudian di kelas pompa kami juga siapkan 2 kelas, yaitu kelas 20 meter, ripost, dan kelas 10 meter untuk standing position. Ada pun untuk kelas 10 meter ini, kami khususkan adalah untuk para petembak pemula, karena harapan kami dengan melalui event-event ini, yang pertama kami bisa melakukan pembinaan prestasi perbagian Kabupaten Maroke, yang pertama, kemudian yang kedua, tujuan dari dilaksanakan acara ini adalah untuk menciptakan atau menciptakan adil-adil menembak yang baru. Timiputan Papua Selatan ini mengkabarkan.